Pemirsa petugas mengerahkan helikopter sebagai upaya memadamkan kebakaran di padang savana Bukit Teletavis Gunung Bromo yang masih menyala. Meski api mulai mengecil, petugas terus bekerja keras untuk memastikan tidak ada lagi asap dan api. Pemadaman kebakaran di area savana Gunung Bromo terus dilakukan. Di jalur sistem darat, pemadaman dilakukan secara manual dengan melibatkan ratusan petugas gabungan dari TNPTS, TNI Polri, pelaku wisata, dan relawan. Pemadaman juga dilakukan melalui sistem udara dengan merahkan helikopter. Sebanyak 15 kali water booming menyeramkan air dengan menggunakan helikopter jenis Puma ini. Dengan dua sistem penanganan tersebut, kebakaran di area watangan mulai mengecil, namun petugas terus berjaga-jaga. Mungkin ada kendala dalam upaya pemadaman ini. Sebetulnya kalau kendala ya mungkin sedikit peralata seperti itu. Kemudian karena konturnya Bromo ini kan berdiri, terus tebing, sehingga ada beberapa titik yang memang kami kesulitan untuk mencegah. Untuk menjalar ke samping kanan kiri atau ke bawah apalagi yang ke atas. Di savana Bromo ini terdapat ilalang dan rumputan yang kering akibat kemarau dan rentan terjadi titik api susulan. Belum bisa dipastikan berapa luas lahan yang terbakar di area Gunung Bromo ini. Sementara kawasan wisata Gunung Bromo masih ditutup hingga batas yang belum ditentukan. Dari Propolinggo Jawa Timur, Hana Purwadi, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!